Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke binapsi Asoba binapsi Karena kalau Kita cek Apa sih asoba binapsi Asoba binapsi Atau binapsihi Zakarun Pokoknya setiap laki-laki Laki-laki Sebab hati hilal mait pun Kalau laki-laki Yang di Apa Nasab Antara dia dengan mait itu Nggak ada Perempuannya Nah itu Asoba binapsi Ini dobitnya nih Koidahnya ya Dan ada banyak Ada banyak Kalau awal-awal Kalau awal-awal Kita belajar Wah Tak sip doang Sekarang udah tau Oh ibn itu asoba binapsi Ibnul ibn Ibn iliban Asoba juga Asobanya apa Asoba bin Binapsi Sama kaya ibn Tapi dia majub Sama siapa dia mahjubnya Sama Sama Ibn Sama Ibn, lihat Kalau kita lihat di mahjub Di hajab Hajab berarti dia halaman selahnya Hajab Nah Di hajab Hajab el-Herman Nah ini Di antaranya Ibn al-Ibn mahjub Hajibnya siapa? Ibn Disini juga ada Table ya Terus gimana Boleh Kalau mau ngapalin Cuman ya sebenarnya ini Itu udah ngikut tabel yang disini Yang tadi Kalau yang tabel ini udah hafal Insya Allah Mudah sih Yang di bawah juga gak perlu di hafalin lagi Jadi kalau ini udah tau Oh hajab Table yang bawah tadi Yang bagian hajab udah tau Itu koidahnya juga udah tau ya Kalau misalnya anak masih ada Cucu ya gak bakal dapet Kalau mau main Koidah atau logika Kalau mau hafalan Ya head boleh Kodol Selanjutnya Abi Abi ada asobah juga ya Asobahnya Apa asobahnya? Binapsihi atau enggak? Rizki Binapsihi atau ma'al-baidah Atau bila-baidah Binapsihi Asobahnya binapsihi Tapi ada syarat Adamul Adamul Farah Adamul Farah Gak punya anak Mutlak Laki-laki atau perempuan Kalau abi tersebut punya anak Nah tergantung nih Kalau anaknya laki-laki Maka abinya dapat Sudus Sepernem Asobusudus Dan kalau misalnya anaknya perempuan Sudusnya mata Tasib Sudusnya mata Tasib Ini udah pernah dibahas ya Sepernem Plus Asobah Sepernem Plus Asobah Kok bisa kayak gini Set? Iya Soalnya ada sisa Ada sisa Kalau yang sama anak Laki-laki Ini kan abi kan aslinya asobah Lah kalau Ibnunnya juga asobah Lah ada dua asobah Gagak bisa Makanya abunnya jadi sudus Tapi kalau Farah Ulunsa Kan bintun Bintun kan udah punya jatah Nanti ada sisa tuh Disitu Nah nanti buat abinya Makanya sudus mata Tasib Itu kalau mau tau alasan-alasannya Ya kalau ada logika-logikanya gitu Jadi kalau misalnya ntar lupa Yang sudus sama sudus mata Tasib Untuk abinya Ingetin aja Kalau dia Rejal Sudah sudus doang Karena gak bisa ada dua asobah Kan gitu Tapi kalau dia unsa Ya kan udah jatah Oh berarti abinya Sudus Terus ada tasibnya Ada asobahnya Gitu sih Itu kalau misalnya ntar lupa Ini bagian sini nanti 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 lupa nih Sudus mata asib Gitu Gitu untuk abinya Semoga nanti Jat Jat Bapaknya Bapak Nah disini Ada empat ya Seperti Bapak Seperti Bapak Kalau Jat Jat Minky Balil Masuk gak Tidak Gimana Farif Masuk gak Tidak masuk Kenapa Kan Bain Bainahu Bainahu Wabainal Mahit Unsa Nah bener Rojolon Atau zakaron Layadah Bainahu Wabainal Mahit Unsa Gak Gak boleh Nasabnya Antara dia Dan Mahit Itu gak boleh Ada Perempuan Kalau misalnya Jatnya Minky Balil Om Ya Gak bisa dong Bisa ya Oke Ini Abulnya Abul Ab Jatnya ini Abul Ab Bapaknya Bapak Nah ada Beberapa kondisi Asobah Asobahnya Bin Napsi Ya teman-teman Asobahnya Bin Napsi Asobah Bin Napsi Bi Bin Napsi Karena dia Zakaron Layadah Hulu Bainahu Wabaina Mayitihi Unsa Dua Sudus Sama Seperti Bapak Kapan Kalau ada Anak Laki-laki Sekali lagi Farhud Zakar Anak Laki-laki Bukan Anaknya Jat ya Tapi Benar-benar Anak Laki-lakinya Ab Jadi ini Memang Nisbatnya Kemayit Nisbatnya Kemayit Bukan Anak 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 Nggak Mesti Ab Nggak Mesti Lagi Kalau Misalnya Anak 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 Perempuan Yaudah Ya Diinget Ya Perempuan Sudah Punya Jata Nanti Ada Sisa Yaudah Sudus Mata Sif Sudus Plata Sif Biar Kalau ada Sisa Itu Buat Jat Sama Kayak Ya Pokoknya Kalau Misalnya Lupa Sudus Mata Sif Atau Enggak Itu Yaudah Laki Kan Laki Sama Laki Asoba Asoba Kalau Misalnya Ada Ibnun Sama Jat Atau Ibnun Sama Ab Oke Itu Masa Ada Dua Asoba Maka Ab Nya Sudus Udah Nggak Ada Asoba Asoba An Jat Nya Sudus Nggak Ada Asoba Asoba An Karena Asob Asobahnya Buat Ibnnya Iya Kan Asobanya Buat Ibnnya Masa Ada Dua Asobah Itu Ceritanya Baru Terakhir Hajub Jat Mahjub Kalau Ada Ab Nya Kan Gitu Kada Kakek Abul Ab Sama Ab Ya Menang Ab Kita Prioritaskan Yang Lebih Dekat Yang Jauh Nggak Dapat Sama Kayak Gini Bedanya Ini Kebawah Ini Keatas Kalau Ejat Itu Keatas Kalau Ibn Ibn Itu Bawah Sama Soalnya Gampang Cuman Yang Sudus Mata Asip Yang Perlu Ditekankan Waktu Ngerjain Nanti 5 Aku Syakir 1 Tak Sip Tanya Dulu Salman Asobanya Asobanya Apa Asobah Kenapa Kenapa Asobah Asobah Apa Akun Saky Asobah Bin Nafsi Bilgoir Atau Maalgoir Asobah Bilgoir Maalgoir Maalgoir Bin Nafsi Oh Asobih Pokoknya Nih Kalau misalnya Ini ya Mana deh Muka Muka dulu Ini Nih Nih Sudah berapa Nih kita Ppt-nya Banyak Nanti Nanti Ada lah Pasti Pertanyaan Kayak Gitu Asobanya Asobah Apa Kalau Rejal Kalau Dia Rejal Rejal Terus Nggak Ada Hubungan Atau Nggak Ada Perempuan Antara Dia Dengan Mait Nah Pokoknya Kalau Nggak Ada Perempuan Di Antara Dia Dan Mait Rejal Nih Maka Dia Asobah Nya Binafsi Asobah Nya Binafsi Asobah Nya Binafsi Asobah Nya Binafsi Kalau Misalnya Aku sakit Nih Dia kan Langsung Saudara Kandung Langsung Saudara Kandung Dia Nyamping Iya Kan Nah Ini langsung Nih Maka Dia Asobah Binafsi Rejal Ini kalau Dilihat Nih Rejal Semua Abun Iben Iben Ab Jad Asyakib Nah Gimana Biar Ingat Dia Asobah Tapi Ada Saratnya Nggak Boleh Ada Anak Laki Laki Nggak Boleh Ada Aslu Zakar Saratnya Bebas Ya Mau Iben Atau Iben Iben Asalnya Bebas Antara Ab Atau Jad Ini Gimana Biar Ingat Lihat Aja Nih Ingat In Iben 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 Ab Jad Ini kan Sama Sama Asobah Lah Kalau Misalnya Ada Akun Sakit Ya Asobah Juga Logikanya Gini Nggak Boleh Ada Dua Asobah Ngerti Ya Nggak Boleh Ada Dua Asobah Kok Ada Dua Orang Yang Ngambil Sisa Jadi Gimana Gitu Ya Biar Enaknya Gitu Jadi Nanti Kalau Misalnya Ada Akun Sakit Ada Jad Iben Sama Ibnu Iben Wah Udah Pokoknya Otomatis Akun Sakit Hajab Kalau Ada Kalau Empat Ini Nggak Ada Farah Sama Asolnya Nggak Ada Oh Yaudah Akun Sakit Otomatis Asobah Dapet Sisa Otomatis Dapet Sisa Jadi Kalau Udah Ada Udah Hajab Belfar Izakar Wal Up Tapi Disini Teman Teman Ada Khilaf Dijad Yang Semaren Ada Pembahasan Khususus Ya Sebenernya Kirain Nanti Bakal Diambil Kayaknya Nggak Ya Itu Ada Pembahasan Khususus Antara Aksakik Sama Jad Istilah Gini Kok Kakek Dapet Saudara Kandung Sendiri Nggak Dapat Nah Disini Emang Ada Helaf Teman Teman Aksakik Masih Dapet Nggak Atau Jad Nya Yang Dapet Tuh Ya Di Zeman Rasul Ada Permasalah Gini Iya Kayaknya Permasalah Di Zeman Rasul Ini Bahasanya Disini Ya Kan ada Hilah Nah Itu kan Kalau Misalnya Sahabat Masih Yang Yang Kayak Kemarin Yang Masalah Musitarik Itu kan Sahabatnya Kan Umar Abu Bakar Kan Nah Kalau Nggak Salah Yang Itu Nggak Ada Permasalah Zeman Rasul Oh Iya Belum Monjal Ya Kalau Yang Jad Sama Iqhwah Itu Gimana Ini Kapan Pekan Ini Masuk Ulangan Kok Malik Oh Lam Yarit Tapi Iya Nggak Ada Maka Zaman Nabi Nggak Disebut Nih Iya Zaman Ya Udah Udah Kelas Kelas Barusan Tadi Tadi Masuk Masuk Wah Alah Jawas Deh Pesan Belum 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 Ya Tapi Masuknya Setauannya Yang depan Depannya Doang Ngitungnya Nggak Ada Ada satu masalah Yang panjang Jadi Nggak Masuk Keulangan Ngitung Nggak Besok Kita Belajarin Tapi Disini Ada Ini Ada Pengantarnya Coba kita Baca Baca Masalah Kakek Sama Ikhwah Itu Tadi Kakek Kakek Dapat Tapi Kok Saudara Kandung Sendiri Nggak Dapat Nah Yang Al-Maksud Biljat Hual Jat Assohi Abul Ab Ingetin Jat Disini Adalah Abul Ab Abul Um Enggak Abul Um Enggak Sekali Lagi Abul Um Enggak Jat Disini Maksudnya Adalah Abul Ab Bapak Bapak Bukan Bapak 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 Maksud Ikhwah Siapa Ikhwah Yang Disini Ada Ada Dua Orang Ada Ikhwah Asiko Ada Ikhwah Li Li Ab Nah Ini Dua-duanya Setara Di Permasalahan Ini Atau Yang dimaksud Ikhwah Asiko Atau Ikhwah Li Li Amal Ikhwah Li Um Mu Ab Nail Luh Faya Sekutun Bil Jad Di It Fak Nah Kalau Saudara Seum Atau Dan Ini Dan Dan Anak Anak Nya Ikhwah Berarti Apa Sepupu Atau Keponakan Anaknya Saudara Kita Ingat Saudara Ada Punya Anak Keponakan Keponakan Faya Sekutun Dia Nggak Dapat Kalau Ada Jad Ini Udah Jadi Ada Dua Sakot Nggak Dapat Kalau Sama Jad Itu Yang Harus Diperkatahui Pertama Hukumnya Tadi Ditanya Nam Yari Tihuk Mil Jad Di Malik Ayat Kur'ani Walah Hadis Sharif Di Quran Sama Di Hadis Nggak Ada Belum Terjadi Belum Terjadi Saya Men Rasul Waliza Dikaka Surat In Ijtihad Wattasha Abad Al Mazahib Fi Hukmi Karnanya Karena Nggak ada Nasnya Nggak ada Di Quran Nggak ada Di Hadis Maka Banyak Ijtihad Banyak Mujdahir Orang-orang Yang Memberikan Ijtihad Masing-masing Wattasha Abad Al Mazahib Dan Terpecah Mazhab Mazhab Si'ibun Dia kata-kata Si'ibun Para sahabat Yang semoga Allah Subhanahu Meridui mereka Mereka Berhati-hati Berhati-hati Lagi-lagi ya Para sahabat Mereka berhati-hati Memberikan hukum Dalam Pembagian warisnya Dalam Masalah ini Sahabat aja Hati-hati Soalnya Emang Nggak ada Di ayat Nggak ada Di hadis Hati-hati Banget Bahkan Umar Pernah berkata Ajro Hukum Mama Najari Ajro Jari Apa? Berani Berani Ada perbedaan Antara jari Sama suja Ada tuh Perbedaan Beraninya kayak Gimana ya? Nekat ya? Ya Jari beraninya Nekat Ajro hukum Ala kismatil Jadi Siapapun Dari kalian Yang berani Untuk memberikan Kismatil Yang berani Tentang masalah Jadwal Ikhwah Ajro Hukum Ala Nari Kalian itu Berani banget Tentang Neraka Berani Ke neraka Ya Wih Masya Allah Umar Meri banget Maka'ala Ali Radiallahu Anhu Mansarrohu Anyaktahima Jarosim Jahannam Falyak Dibain Al-Jad Diwal Yakhwa Abuh Coba Al-Jad Ininya Anyak Ada enggak Ada enggak Ada enggak ya Ansharrohu Oh ini jarang Di searching Coba Eket enggak Oh dapat Ini ya Kalau teman-teman Mau Searching Oh di Al-Uka Juga ada Disini ada Ada Adinya Ada Maknanya Ya Katahim Itu artinya Yadahul Masuk Jarosim Jahannam Usul Jahannam Jarosim itu Usul Apa usul Aslon Usul Keraknya Inti Jursum Matuse Itu Asloho Jadi Asalnya Jahannam Masuk Masuk ke Inti Dari Jahannam Ya Ketahim Itu Yadahul Mungkin Ini artinya Barang siapa Yang mau Masuk Ke neraka Jahannam Falyak Falyak Dibain Jad Di Wal Ikhwah Boleh Kasih Keputusan Jadilah Hakim Jadilah Kodi Tentang Permasalahan Kakek Dan Ikhwah Ini bentuk Kehatihan Ali Radiallahu Anhu Ini bentuk Kehati-hatian Umar Radiallahu Anhu Itu juga Ibnu Masud Radiallahu Saluna Anudhalikum Waterukuna Minal Jadilah Hayyahu Allah Walabayyah Tanya Kalian Tanyakan Kepada kami Para sahabat Anudhalikum Apa Anudhalikum Ada Satu-sat Di bawah Dikansi tau ya Enggak Di bawahnya Ada yang Satu Tarik dulu Oh Yang sini Iya Yang ini Iya Bawahnya ada Oh Ini ya Udol Muskilat Adolah ya Udol Muskilat Muskilat Umurikum Permasalahan Permasalahan Kalian Lahayyatullah Lahayyatullah ya Ini ada Tanya Lamulkahu Labayyah Oh Lamulkahu Tidak ada Kerajaan Allah Atau Memilikan Allah Ya bisa Juga Labayyah Itu La Abapo Walaktamadahu Wah ini Bahasanya tinggi Jadi Katanya Tanya Tanya Tentang Masalah Apapun Kepada kami Tapi Please Jangan Tanya Tentang Masalah Jad Dan Ikhwah Intinya Itu Sedangkan Kalau Lahayyatullah Walabayyah Itu Cuman Takbirnya Aja Orang Arab Jadi Itu juga Kata Ibn Masud Boleh Tanya Apapun Tapi Jangan Tanya Tentang Masalah Jad Wal Ikhwah Itu juga Bentuk Kehatian Mereka Para Sahabat Jadi Kalau Ada yang Menyampaikan Permasalahan Para Sahabat Berhati-hati Dalam Masalah Ini Kok Bisa Kita Ngomong Kayak Gitu Karena Ucapan Mereka Sendiri Dari Umar Ngomong Kayak Gini Ali Ngomong Kayak Gini Dari Situ Oh Para Sahabat Berhati-hati Jadi Ngomong Kayak Gini Ada Dalilnya Ada Dalilnya Separa Sahabat Berhati-hati Itu Dalilnya Dari Perkataan Para Sahabat Sendiri Tapi Setelah Adanya Mazhab-mazhab Ada Mazhab Nafi Hanbali Syafi'i Maka Tidak Makanya Maka Boleh Gak ada Doror Atau Gak ada Meskilah Gak boleh deh Alaman Kolada Ahadahum Bagi orang-orang Yang taklit Ke salah satu Mazhabnya Kalau teman-teman Mazhab Syafi'i Yaudah Maka ikuti Mazhab Imam Syafi'i Teman-teman Mazhab Ambiandi Tapi kalau Indonesia Ya Syafi'i ya Maka taklit Kepada perkataan Atau Mazhabnya Imam Syafi'i Boleh gak Ustaz Taklit Boleh Yang gak boleh Taklit Buta Orang awam Itu wajibnya Taklit Orang awam Sekali lagi ya Orang awam Wajibnya Taklit Jadi ada Tiga orang nih Nah Ustaz Dinasihatin Bener-bener nih Sama Ustaz Dulu Ustaz dulu Ustaz dulu Orang Itu ada Tiga macam Ada yang levelnya Mujutahid Makanya bisa Ada banyak Ijtihat Ada yang levelnya Mukulid Ada tiga Tapi Mukulid Paling bawah Ada yang levelnya Mutabi Kalau Mujutahid Ini ulama Dikasih Al-Quran Dikasih Hadis Dia bisa menentukan Hukumnya Istilahnya gitu ya Ini ulama Bisa dikita Kategorikan Disini Imamnya Mazhab Itu disebut Mujutahid Atau mungkin Sekarang Kalau zaman sekarang Mungkin Fatwa-fatwa Dari ini ya Dari Asafizah Atau di Dewan Fatwa ya Arab Saudi Itu Mujutahid Ada pun orang awam Itu levelnya Mukulid Teman-teman Ngikut Ngikut Istilahnya Kalau lagi dakwah Belajar ilmu Mereka tuh Kayak cukup Sholat Yang penting Sholat Bener Bisa ngaji Melaksanakannya Apa yang diperintahkan Meninggalkan Apa yang dilarang Udah Gak perlu Dia harus belajar Bahasa Arab Bener-bener Gak perlu Dia harus belajar Balago Bener-bener Kebanyakan orang-orang Kan disini Dan ini Ladang dawah Teman-teman Orang-orang yang Mau lihat Tapi kita Itu kita Di level sini Mutabi Ikut Punya ilmu Tapi ilmunya Dikit Oke Bisa bahasa Arab Tapi masih Dikit Kita tuh Di antara Muqalit Sama Mutabi Levelnya Levelnya Masih dua ini Kita gak bisa Dikatakan Budzahit Istilahnya Oke Udah hafal Quran Belum Oke Udah hafal Hadis Bukhari Muslim Kalau udah hafal Quran Tapsirnya Paham gak Hadis Oke Syarah hadisnya Paham gak Kan gitu Kelihatan Bener-bener Kita nih Ilmunya Masih dikit Banget Iya kan Malah dikatakan Mutabi Atau penonton Ilmu Juga sebenernya Masih kurang Emang tamparan Banget sih Ini bener Tamparan Banget Ah teman-teman Gak apa-apa Kalau di atas Memang Dasar Masih basar Banget ya Cuman tolong Dikuotkan dasarnya Bahasa Arabnya Kemalamannya Nanti kalau misalnya Mau naik level Enak Maka disini Hukum orang yang taklit Itu ngikut aja Mutstahid Ngikut Udah Kalau kata Imam Syafi'i Begini Udah ikut Gak perlu Nyari-nyari Cukup Seperti itu Dan itu Boleh Jadi yang Kalau yang Taklit itu Tidak Ini ya Tidak Sepenuhnya Tercelah Yang tercelah Itu taklit Buta Taklit Buta Oh yang tercelah Kemudian Ada mazhab ulama Tentang Beberapa Pendapatnya Lagi-lagi Ini Mazahif ulama Terkait Tentang Jad Dalai Wah Satu Dan dua Kita Cukup Sampai ini Awal-awalnya Nanti Ngitungnya Besok Zahabah Abu Bakar Ini diapal Soalnya Nanti ini keluar Kalau di zaman Ustadz Dan ini nanti Kekecoh Sama yang bagian Ini mustarika Mustarika Juga punya Dan mirip Zahabah Abu Bakar Terus Zahabah Usman Jadi hati-hati Teman-teman Kalau bisa dicatat Dilihat perbedaannya Antara Mustarika Sama Jadwalifah Hampir mirip Soalnya Orang-orang Cuman beda Ada yang beda Zahabah Abu Bakar Ibnu Afan Ibnu Zubir Abu Darda Ibnu Umar Aisyah Urwah Ibnu Zubir Walhasan Wa Ibnu Sirin Wa ghairuhum Mina sahabah Wa tabiin Urwah Bin Zubir Hasan Ini ya Al Basri Ibnu Sirin Itu tabiin Maka dia langsung Maka Hukum Masalah Jad Kan menggantikan Abu Yaudah Kalau Jad Menggantikan Abu Ikhwah Kaga bakal Dapat Falaya Risul Ikhwah Walakhwat Ikhwah Akhwat Gak Dapat Dan pendapat Ini diikuti oleh Al-Imam Abu Hanifah Wa riwayat Anil Imam Ahmad Diikuti oleh Imam Abu Hanifah Dan Riwayat Di salah satu Riwayat Dapat Datang dari Imam Ahmad Dan ini juga Yang dipilih Asyikh Takiyuddin Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah Syekhul Islam Pilih Pendapat Ini Ibn Al-Qayyim Juga Dan Sebagian Syafi'iyah Mereka Memilih Sebagian Syafi'iyah Ini Bukan artinya Kita Ulama Ini juga Ulama Orang-orang Ulama-ulama Yang mazatnya Syafi'iyah Memilih Pendapat Ini Tuh Kalau Udah levelnya Ini ya Ada banyak Pilaf-pilaf Yang kayak gini Dihafal Ini dihafal Kedua Dan juga Ini banyak Malah kata Penulis Selain Abu Bakar Teman-teman Lihat Umar Usman Ali Ridwanullah Zaid bin Sabit Ibn Mas'ud Washa'bi Wa ahlul Madinah Wa ghairuhum Minatabi'in Ila'annahum Yarisuna Ma'al-Jad Nah wakbati Fatrahnya itu ya Abu Bakar nih Habis itu Umar Abu Bakar dia milihnya Kayak Awal Jad Itu kayak Abi Tapi Umar Usman Ali Udah Milihnya Ikhwah Itu dapat Dan perkataan ini Lihat ya Wa tabi'ahum Al-Imam Malik Imam Malik Wa syafi'i Imam syafi'i Milih ini Jadi teman-teman Kalau orang syafi'i Ambilah ini ya Wa riwayat Anil Imam Ahmad Jadi Imam Ahmad Ada dua riwayat ya Ada yang bilang Ini dan ada yang bilang Ikut ini Wa sahibah Dan dua temannya Abi Hanifah Siapa sahibah Abi Hanifah Abu Yusuf Wa Muhammad Ini Ustaz Belum sampai level ini ya Belum tahu Abu Yusuf itu Yang gimana-gimana Orang-orangnya Dan Muhammad ini Gimana yang dia Merupakan temannya Abu Hanifah Dia harus banyak Belajar lagi ya Ini orang hadis Pastinya harus tahu Redwanullah Alaihim Jami'an Gitu ya Jadi ada yang bilang Gak dapat Ada yang bilang Dapat Yang bilang gak dapat Abu Bakar Ibn Abbas Kalau dari mazhabnya Ada yang mazhab Abu Hanifah Yang dipilih oleh Imam Ibn Utaimis Sama Ibn Al-Qayyim Mereka bilang gak dapat Tapi ada yang bilang dapat Dan ini banyak Di antara ada Tiga halifah Yang terakhir Tiga halifah terakhir Yang bilang ini Gitu Ini juga pendapat Mazhab Imam Malik Sama Syafi'i Dan riwayat dari Mazhab Imam Ahmad Gitu Masih ada kan ya Masih ada ya Kirain ngantuk Enggak ya Sulit gak Apa sahal Mahfum ya Nampai sini Masih set Masih masuk Masih masuk ya Kirain Oke disini ada Kondisi deh Kita bahas beberapa Kondisi Kita bahas beberapa Kondisi Kondisi pertama Oke gampang Gak ada Ashabul Furud Antara Ikhwah sama Jad Jadi Lihat nih Wah Jad Uhtun Shakykoh Lah Uhtun Shakykoh kan Ashabul Furud Nah jangan Jangan dimasukin situ Uhtun Shakykohnya itu Ikhwah Jangan bingung ya Are ya Uhtun Shakykoh kan Ashabul Furud Enggak Uhtun Shakykoh Maksudnya Ikhwah Kan emang antara ini Jad sama Uhtun Shakykoh Atau Jad sama Akhun Shakykoh Wah cuman dua ini deh Contohnya kayak cuman ini dua Kagak ada Umun disini Atau Kagak ada Apa lagi Pokoknya Ashabul Furud yang lain ya Kagak ada Jad Datun deh Kalau cuman Ada Jad sama Ikhwah Dan gak ada Ashabul Furud Fa'inda izin Yukhoyarul Jaddu Baina Shakykoh Jadnya Bisa dikasih Dua pilihan Al-Mukosamah Wasulusu Jami Ilmah Ini ada isilah nih Baru teman-teman Mukosamah Sulus Jami Ilmah Mukosamah Ini ada beberapa istilah Dan ada istilah Sulus Jami Ilmah Tapi ngitungnya berbeda Mukosamah Sulus Jami Ilmah Kita lihat ya Fa'ayuhumah Kana'ahadzulahu Nah ini Tapi Mana yang lebih banyak Dia ambil Ngitung dua-duanya Dua cara ini beda Katanya Are nyari yang Mukosama Nyari yang Sulus Terus yang buat kakek yang mana Ambil yang paling banyak Jadi agak Sedikit mantep ya Ngitungnya ya Gitu Jadi ngitung dua kali Nanti kalau yang paling banyak Dikasih ke kakek Cuman Disini teman-teman Ada kayak Koida gitu Biar cepat Mendingan Mukosamah Atau Sulus Jami Ilmah Nah disini katanya Wal Mukosamah Ahadzulahu Malam ya beluk Adadul Ikhwah Misleil Jad Mukosamah Lebih banyak Atau Mukosamah Diambil deh Kapan Malam ya beluk Adadul Ikhwah Misleil Jad Selama jumlahnya Ikhwah Belum misleil Jad Apa misleil Jad Ada yang bisa tau gak Berapa misleil Jad Dua kali lipat Dua kali lipatnya Jad Jadi berapa itu Dua Iya Selama saudaranya gak Lebih dari satu Lebih dari satu Istilahnya parah ya Padahal tinggal bilang Gak lebih dari satu Kan enak Tapi ya itu Kalo di cabang ilmu Kadang dikeluarinnya kayak gini Misleil Jad Gitu ya Ada beberapa ibaroh Ibaroh khusus Saudaranya gak lebih dari satu ya Saudaranya Kalo misleil Jad Saudaranya lebih dari satu Tapi kan disini katanya Malam ya blok Berarti gak lebih ya Gak lebih Jumlah saudara Lebih dari satu Misleil Jad Lebih dari satu Maka disini Muka samah Lebih diprioritaskan Atau karena Lebih dapat Lebih banyak Maksudnya gimana Saud ini Mata anjad Din wa'uktin syakik Bagi-bagian nih Cara ngitungnya gimana Saud Berarti ini orang Yang berpendapat Yang mana nih Pendapat pertama Atau pendapat kedua Kedua Kalo pendapat pertama Yaudah gak dapet Udah selesai Perkaranya Oh keten syakik Mahjub Kalo pendapat pertama Cuman kan Ustaznya gak mau Ustaznya pengen Kalian Ke pendapat kedua Kan seimbang syapi Bakal harus ngitung Nah Harus ngitung nih Kalo temen-temen pendapat pertama aja Ya udah Selesai Mahjub Enak Tapi karena Wah pendapat kedua Yaudah Cara ngitungnya gini guys Jadun sama Waktun syakik Dikasih asobah Dijadikan asobah Kemudian Kemudian Ini kan asobah Asobah Itu jadi Cara ngitungnya Mukos sama Dibagi Itu gimana Baginya Pokoknya Intinya Jad Harus Lebih Banyak Jad Harus Lebih Banyak Yaudah Karena ini cuman Dua ya Dua orang kan Jadnya dua Waktun syakik Kanya satu Maka nanti Aslo masalahnya tingin Sesimpel itu Jadi jangan Bingung ini Tiga dari mana ya Ini gak Jangan Dilihat Tiga nya dulu Tapi bagi dulu Pokoknya Jad Lebih banyak Dua kali Empatnya deh Baru Waktun syakik Kepungnya Satu Faljad Kot Ah Zah Suluh Selma Bilmukos Sama Maka Jad Udah ngambil Dua per tiga Harta Dengan Mukos Sama Jadi kalau Ngitungnya nanti Kalau Deusat Jad Ada Waktun syakik Kalau Biar tahu Keke Satu Hitungnya Yaudah Hitung Jad Sama Waktun syakik Jadikan Asoba Nah Gimana Biar Jadnya Lebih banyak Yaudah Dia kasih Dua Waktun syakik Kekisah Satu Udah Baru Tiga Terakhir Gitu Ya Kalau Kalian Mikir Ini berapa Tiga Empat Atau Dua Ini bingung Tapi kasih dulu Jad yang paling gede Baru Waktun syakik Kekisah Salah gak Mukos apa yang pertama Salah Atau ada yang bingung Nanya Salah nanya Nanya Gimana Udah terjawab Joss Tap Lagi 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 nih Udah beda Mata Anjad Din Waktun Nah sekarang Ada dua Ini kan cuma satu Sekarang Kekisah Kalau dua Jadun Terus dua Waktun Liab Ini Usah pake Mofrot ya Biar disini dua Biar lebih gampang Kekisah Ngitungnya Sama kan Dia sobahin Nah Gimana 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 Pake Sepertiga Gimana Bukan Satu Satu Apa Satu Ikhwah Eh Jad kan Duanya Satu Ikhwah Jadi kan Terus ada dua Ikhwahnya Jadi dua Tambah Satu Kali Dua Satu Satu Intinya Pokoknya Jad Kasih Dua Biar dia Paling Gede Oh Asli Kan Satu Cuman Karena Dia ada Dua Orang Maka Jadinya Dua Maksud Ya Kok Bisa Dua Aslin Kan Satu Ini Satu Dia Kenapa Satu Karena Dia Cuma Satu Kalau Ada Dua Kasih Dua Jadi aslo Masalahnya Empat Disini Jad Lebih Banyak Lebih Banyak Lebih Banyak Guys Karena kita Ngeliatnya Per Orangnya Sekali Lagi Ya Ngeliatnya Per Orang Per Orang Karena nanti Kalau misalnya Disini Empat Ribu Ust Punya Uang Empat Ribu Kakak Kasih Kakek Dua Ribu Eh Ada Saudara Saudara Saudari Malah Ada Dua Kakak Kasih Dua Ribu Eh Ini Bagi Bagi Banyakan Kakek Banyakan 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 Kakek Banyakan Kakek Nanti Dia Dapetnya Seribu Seribu Atau Satu Satu Tau Yang Ini Masalah Kedua Tapi Disini Hasolajat Ala Nisfilmal Nisfilmal Dan Itu Juga Udah Banyak Masalah Kedua Sahun Oke Lanjut Masalah Ketiga Mata Anjadin Wasalas Akhwat Oke Nambah Biar Teman-teman Didapet Polanya Satu Gini Dua Gini Kalau Tiga Gimana Biar Yakin Seterus Seterus Nanti Tau Terus Tiga Kira-kira Tiga Apa Disini Cobanya Uhtun Uhtun Sakiko Juga Sama 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 Akone Up Juga Sama 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 Keke Kalau Gini Gimana Jatnya Dua Terus Kone Up Tiga Kenapa Tiga 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 Karena Tiga Iya Karena Ada Tiga Orang Satu Satu Biar Jatnya Lebih Banyak Udah Nanti Disini Lima Gitu Jadi Jangan Tarus Lima Dulu Di Atasnya Bingung Kasih Dulu Aja Jatahnya Masing-masing Tertau Aslo Masalahnya Gitu Almal Wahua Aksar Minas Sulus Dua Perlima Ini Dua Perlima Dua Perlima Humus 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 Kan Dua Perlimanya Humus Humus Empat Semangat 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 Tapi Kok Di nomor Empat Gini Jadun Ahun Syakik Ini Dibuat Asobah Nanti Kalau Tau Ini Nanti Paham Banget Kenapa Disini Jad Satu Ahun Syakik Satu Ayo 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 Ingat Koidahnya Enggak Ada koidah Di mukosama Teman-teman Mukosama Itu ada koidah Apa koidahnya Kok disini Jad Dua Kalau sama Cewek Tapi Jad Satu Kalau sama Laki Apa koidahnya Wah Kok diem aja Nih Gege Gatau Wah Apa Apa Lanjutin Zakaron Apa gimana Zakaron Terus Bukan Bukan Mislu Hal Hal Sakaron Mislu Mislu Hazil Pun Sayain Ingat ya Hal Sakaron Mislu Hazil Pun Sayain Nah itu Jadi sekarang Temamanya kuat Pun Sayain Kuat ya Kuat Harus Jadi kan disini Asobah Teman-teman Kalau Asobah Gini Kan biasanya Berhenti loh Oh udah nih sisa Kagak dihitung lagi Padahal Nanti itu dihitung lagi Ngitungnya gimana Ustaz Ngitungnya Pakai Konsep Faliza Karimis Luhazil Unsayain Yang Rejal Jatahnya Dua kali lipat Makanya disini Dua Menuh Gitu Rizky Kenapa Dua Ada dalilnya Ada dalilnya Faliza Karimis Luhazil Unsayain Set Kalau laki-laki Sama laki-laki Ya adil Satu Ya akun sakitnya Juga Satu Kalau ada seribu Ya bagi Lima ratus Lima ratus Gitu Paham Paham Sini Pakai koide Gitu Iya Pakai koide Gitu Jadi kalau Mau kosama Pakai Kaidah Yang Faliza Karimis Luhazil Unsayain Asoba Itu gitu Cara Ngitungnya Ya jadi Paham ini ya Di ini Di coret-coret Bukunya Biar Ingat Ntar lupa Ntar Lanjut Ini dua Kok ini satu Asli lupa Si coret Bukunya Ntar lupa Soalnya baru Ini hal baru Kemudian Lanjut ya Clear ya Yang keempat ya Coba kalau lima Ini Ketahuannya disini Ketahuan banget Mataan Nah ini Konsepnya yang sulit Terakhir Cuma kalau ini Paham Gampang banget Jadun Kegipnya disini Karis Kemudian Ada Ahun Syaki Oke Ada dua Rejal Jadun Sama Ahun Eh ditambah Ada akhwat satu Waktun Syakiko Katanya Tadi Ini kan semuanya Asobah nih Wos Dikiniin Asobah Pertanyaannya adalah Gimana Mokosamahnya Mokosamah itu Bagi-baginya ya Kosamah Yukosimo Keke Ngebaginya Kan ini Dijadikan Asobah Plok Ainnya gede banget Gimana Kata Ustadz tadi Faliz Zakari Mislu Hazil Unsayayin Berarti Gimana Ngetungnya Jadnya Dua Terus Syakiknya Dua Terus Syakikonya Satu Woy Jadi Masalahnya Bima Mantas Sahal ya Jadinya Sahal gak Jadinya Sahal 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 Karena Sudah Tau Karena Kalau Mokosamah Ainnya gini ya Kita ngambilnya Faliz Zakari Mislu Hazil Unsayayin Tau Rejal nih Udah Rejal itu Dua Pasti Sama aja Ini tadi Ini boleh gak Dua-dua Boleh aja Bisa aja Ini dua Akan sakit Dua Sama aja Kan Dua per empat Sama dengan Satu per dua Ada yang bingung gak Sama yang Ustaz bilangin barusan Ini misalnya Ngitungnya gini Itu juga bener Kalau misalnya teman-teman Nanti punya Murid Yang ngerjain ini Faham Tau Ustaz kalau ini Ustaz kasih dua Ini dua empat Sama gak Sama Ini satu per dua Ini dua per empat Dua per empat Ini satu per dua Sama aja Sama aja 50% Sama aja Ini Biar Lebih Sederhana Jadi di matematika Kan ada Kesederhanaan Lebih baik yang Sederhana Jadi kita Orang-orang Milinya Prefer yang ini Tapi aslinya Bisa ya Dua Dua Satu Udah ya Segini dulu ya Biar nanti Yang Satunya Ini Yang Yang selanjutnya Ini lumayan ribat Cuma nanti Insya Allah Di besok ya Segini dulu Insya Allah Besok Tukup Insya Allah Selesai Itu kapan Kalau Adadul ikhwah Misleil jad Walam yazid Ala zalim Wah Parah nih Parah sih Jadi gitu ya Jadi sebenarnya Ini perarti Dari misleil jad Ini enggak Saudaranya Lebih dari satu ya Apaan nih Ini salah Ini terjemahnya Mungkin Kalau di Indonesia Mungkin bisa Tapi maknanya Bukan kayak gini Bukan kayak gini ya Nanti Insya Allah Di pembahasannya Kenapa Yang ini Jatuhnya Misleil jad Misleil jad Itu apa sih Misleil jad Jadi dia rejal Sebenarnya ya Kalau Akhwat Ukhtun Biar jadi Misleil jad Butuh berapa Ukhtun Ada yang tahu enggak Makanya disini Cuman sampai Tiga Jadi misleil jad Ini terakhir nih Itu maka Butuh berapa Empat Ukhtun Misleil jad Kalau di rejal Maka dia butuh Berapa rejal Dua Ukhtun Jadi ini Yang dimaksud Misleil jad Sebenarnya ini sih Lebih tepatnya ini Tafsiran yang benernya Misleil jad Sama dengan Empat Ukhtun Atau misleil jad Sama dengan Dua Akhwat Itu Menjadi alasan Kenapa Disini cuman Sampai Tiga Gitu Itu alesannya Dan juga Itu alesan Kenapa Akhwat sakitnya Cuman satu Kalau dua Udah Bukan di masalah Sudah cukup Itu dulu Ada yang mau nanya Ini Kalau Sepreteli Ini kenapa Ini kenapa Banyak Cuman itu dulu Sampai sini Ada yang mau nanya Rizky Kok Sekut Sekut Rizky Mas Do Apa Keke Enggak ya Enggak Yang tadi Mazab Mazab Oh Mazab Mazab Gak apa-apa Itu kan dihafal Ditulis Ditulis Enaknya Ditulis Itu pelajaran Kuali itu Pendapat ini Siapa aja Pendapat ini Siapa aja Kan enak Kalau hafal Keren Ustaz juga Meningatnya Ustaz yang menghafal Yang nama Kayaknya keren banget Apalagi dia Hapal ayat Atau surat Keberapa Bangungnya keren banget Makanya Ustaz kayak Ustaz Adi Hidayah Keren banget Surat kesian Ayat sekian Wah asli Ditafsirkan Dengan ayat sekian Surat sekian Ah asli Kelat banget Hapalannya Masih belum level Semangat Belajarnya ya Are Nanya Atau jelas Oke Sekini dulu